Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Seluruh sahabat-sahabat YM Creator semuanya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Allah masih berikan saya kesempatan Untuk membuat satu buah tutorial kembali Masih bersama aplikasi Microsoft Word Nah kita akan melanjutkan tutorial kita Yang tertunda beberapa saat Dimana untuk tutorial kita kali ini Yang akan saya buat itu adalah Bagaimana caranya Bagaimana cara kita membuat Tampil di dalam Microsoft Word Sehingga kita tetap bisa bekerja Sebagaimana kita bekerja dengan Microsoft Di sini kita akan Memecahkan bagaimana caranya Sehingga membuat Beberapa Tabel yang lumayan Terkadang membuat orang bingung juga Proses pembuatannya Nah di sini saya sudah memiliki satu buah contoh Nah ini tabel yang akan kita buat Seperti ini Sebagaimana yang ter Atau yang Sebagaimana yang nampak Sebagaimana yang nampak Dimonitor Yang saat ini Sahabat-sahabat semuanya Saksikan Oke Kita langsung saja Ke materinya Tapi seperti biasa Sebelum masuk ke materi Proses penjabaran Bagaimana cara kita membuat Tampilan ini Sekarang Kita Break dulu Sahabat-sahabat silahkan Klik tombol subscribe Yang ada di bawah Jika memang Sahabat sama semuanya Belum melakukan subscribe Terhadap channel YM Creator Official Ataupun channel YM Creator ini Dan Jangan lupa juga Sahabat-sahabat semuanya Klik tombol like Yang ada Di Bawah Daripada tampilan video ini Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Dan kalau memang Ini Dirasa bermanfaat Sama sahabat-sahabat semuanya Silahkan di share Ke sahabat Rekan-rekan sahabat Yang lainnya Biar Yang lainnya juga Mendapatkan manfaat Daripada ilmu ini Jangan biarkan Ilmu itu Berdiam Hanya Sampai pada diri kita Saja Oke Baik kita langsung saja Ke materi Kita Yaitu Bagaimana cara Membuat tabel Kita siapkan Satu buah dokumen Baru terlebih dahulu Oke Baik Sahabat Disini Kita sudah tersedia Satu buah dokumen Kosong Yang masih Belum terisi Nah disini Kita akan Langsung Proses Bagaimana Cara membuat Tabel Di microsoft excel Sebelumnya Kita lihat dulu Bahan yang kita miliki Nah disini Ini bahan Contoh yang sudah terada Disini Disini terdiri Dari 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 Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Kolom Dan Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Terdiri dari Tujuh belas Baris Nah ini yang penting Kita harus memastikan Terlebih dahulu Yang akan kita buat Itu terdiri dari Berapa kolom Kolomnya itu Ada berapa Tabelnya Barisnya juga ada berapa Sehingga ini nanti Akan memudahkan kita Dalam proses Pembuatan Tampilnya Kita kembali ke Dokumen yang kosong Nah disini Untuk membuat Tabel Yang pertama Harus kita aktifkan Itu Adalah Tab Ribbon Insert Pada tab Ribbon Insert Disini Tersedia Satu buah Grup Dinamakan dengan Grup Tables Dimana disini Kita bisa Menggunakan Tool Tabel Nah tool Tabel disini Digunakan Untuk Membuat Tabel Secara Sesuai dengan Kebutuhan Atau secara manual Sesuai dengan Kebutuhan kita Nah disini Tadi terdiri dari 12 12 kolom Kita tarik Samping Oke Nah ternyata Disini yang disediakan Oleh Template Daripada microsoft word Itu hanya Sebanyak 10 kolom Dan Barisnya juga Terdapat Hanya 8 8 baris Cuma 8 baris Nah ini kan Sementara kita tadi Membutuhkannya Itu adalah 12 kolom Dan 17 Baris Bagaimana Solusinya Nah kalau Solusinya Apabila yang terjadi Seperti ini Kita tidak menggunakan Apa Tabel yang ada disini Tapi kalau sekiranya cukup Sedikit Tabel yang kita buat Kita bisa gunakan Template ini Gitu kan Kalau Jumlah baris dan kolom Yang melebihi Yang ada pada Tabel ini Gitu kan Maka kita gunakan Insert Table Nah Insert Table Kemudian Pada menu Insert Table ini Atau pada jendela Baru ini Gitu kan Disini ada Table size Kemudian disini Ada number of Kolom Nah ini ada Berapa jumlah kolom Yang akan kita Buat Disini tadi ada 5 Nah sementara Yang akan kita buat Itu tadi Itu adalah 12 12 Kolom Kita ketikan saja 12 Atau Kita gunakan Panah yang Di sebelah kanan Ini Nah panah atas Dan panah bawah Nah kemudian Disini number of Row Nah number of Row itu adalah Berapa jumlah Baris yang akan Kita Buat Gitu kan Berapa yang Akan kita Buat Nah disini Kita ketikan 17 Nah kita Gunakan Panah Nah 17 Kemudian Kalau auto Fit Behavior Ini kita gunakan Auto aja Gitu kan Biar nanti Menyesuaikan Kemudian Kita klik Oke Maka Maka Disini Sudah muncul Jumlah kolom Dan baris Yang kita Butuhkan Nah disini Kita sudah muncul Sesuai dengan Yang kita buat tadi Nah Sahabat-sahabat semuanya Perhatikan Di sebelah kanan Daripada Tab ribbon Disini muncul Dua buah Tab baru Yaitu Tab design Dan tab Layout Dimana Fungsi daripada Design Dan layout Ini adalah Untuk melakukan Pengaturan Lebih lanjut Terkait dengan Tabel-tabel kita Nah ini nanti Akan kita gunakan Pada saat Kita sudah Mulai Menginput Datanya Ya Sudah kita sudah Mulai menginput Data sesuai Dengan Kebutuhan Oke Baik kita lanjut Kita lihat dulu Contohnya Oke Nah contohnya itu Adalah seperti ini Contohnya seperti ini Ini biar Biar cepat Ya Biar cepat Saya copy Yang sudah Jadi Gitu kan Saya copy dulu Biar prosesnya Lebih cepat Sahabat Baik Nah Pada Dasarnya Gitu kan Pada dasarnya Pada dasarnya Ini tampilan Utamanya itu Adalah seperti ini Ini aslinya Ini aslinya Itu seperti ini Jadi Kalau kita Lihat tadi Disini itu Nah Ini kan disini Itu ada dua Ada dua Baris nih Dua baris Tapi Terdapat Ada tiga kolom Dan dua baris Nah Kalau yang ini kan Cuma satu kolom Satu baris Nah Kalau untuk yang ini Kalau yang ini Ini terdiri dari Tiga kolom Terdiri dari Tiga kolom Dan Dua baris Nah ini bagaimana Cara menyatukannya Oke Kita masuk ke Sample kita Tapi ini karena Tampilannya ini Biar agak sedikit Rapih ya Biar sedikit rapih Layarnya Kita Orientasinya Kita buat Lenskip deh Biar agak Besaran sedikit Biar agak Besaran sedikit Nah Baik Sahabat-sahabat Semuanya Tadi kita lihat Disini Nah ini Tadi Kalau kita lihat Di contohnya Jadi kan Kita lihat Di contohnya Kita Split saja ya Nah Disini Nah Kita contohnya Disini Oh Sorry Bukan Disini Nah Yang ini Baik Pada contoh Di bawah Disini Kita bisa Melihat Bawasanya Dia itu Terdiri Kalau yang ini Dia itu ada di Satu baris Ada di satu baris Kemudian Ada di Satu kolom Nah Posisinya disini Dia itu pasti Terdiri dari dua baris Nah Ini baris yang pertama Baris yang kedua Ada dua baris Sementara disini Ber Satu Nah ini bagaimana nih Gitu kan Nah ini bagaimana Berarti Kalau begitu Caranya begini Biar ini menyatu Kita kan Kita Blok Dua buah Baris Nah disini Tadi di awal Sudah saya sebutkan Ada Desain Dan ada Layout Sahabat-sahabat semuanya Aktifkan Tab Ribbon Layout Sahabat-sahabat semuanya Updatekan tab Tribbon Layout Kemudian Blok Cellnya Atau kolom Dan barisnya Yang akan diseleksi Nah ini Contoh ini nomor ya Antara baris satu Dan baris keduanya Itu diseleksi Kemudian Sahabat-sahabat semuanya Cari Di pada Group merger Nah Pada group merger Disini Terdapat Ada tiga buah Tool Yang pertama itu adalah Merge Cell Kemudian split Cell Kemudian ada Split table Nah ini memiliki fungsi Yang berbeda Nah untuk melakukan Contoh Membuat contoh Yang seperti ini Maka yang kita gunakan Ini adalah Merge Cell Ini biasanya digital Dengan istilah itu Merge Cell Fungsinya buat apa? Ini adalah untuk Menggabungkan beberapa Cell menjadi Satu Nah yang disebut dengan Cell itu sendiri itu adalah Pertemuan antara Baris dan kolom Atau kotak Satu kotak ini Ini disebut dengan Cell Kemudian kita pilih Merge Cell Maka dia akan Membentuk satu buah Akan berubah Yang tadinya Dari dua baris Atau dua kolom Berubah menjadi Satu Cell Atau terdiri dari Dua cell Menjadi satu cell Ini sama semuanya Kita block Gitu kan Kemudian Merge Cell Seperti ini Kita coba Cara cepat Bisa gak ya Kita coba Cara cepat Bisa nih Gitu kan Oke Oke Nah ternyata Kalau di Microsoft Word Ini kita gak bisa Cara cepat Seperti di Microsoft Excel Kita gunakan Control Tapi gak bisa Jadi ini Mau gak mau Kita harus satu persatu Nah ini satu persatu Merge Cell Kemudian Merge Cell lagi Ini semuanya Satu Satu Nah kemudian Kalau yang Nilai bagaimana Nilai juri satu Juri dua Dan juri tiga Nah kalau untuk yang nilai Juri satu Dan juri dua Gitu kan Ini Oh ini ternyata Kolomnya Beda ya Ini saya pindahin dulu deh Nah biar seperti ini Nah aslinya Ini dalam pengetikannya itu Dia itu tidak ada textnya ya Nah dia tidak ada textnya Seperti ini Jadi dia hanya Terdiri dari Seperti ini saja Nah ini kita Gabungkan Kita seleksi Antara cell Nilai dengan Cell yang kosong Kita gunakan Merge cell juga Nah Maka dia akan berubah Menjadi satu Baris Seperti ini Nah untuk yang ini juga sama Atas dan bawah Atau barisnya Yang kita satukan Oke Nah sekarang ini udah Jadi Nah kemudian Untuk melakukan pengaturan Seperti ini Nomor Kemudian Kode kota Ini kan rapih nih Gitu kan Nah kita tinggal Block saja terlebih dahulu Gitu kan Kita block Terlebih dahulu Kemudian masih Di Tab ribbon layout Sahabat-sahabat semua Perhatikan pada Group alismen Nah pada Group alismen Di sini Ada Alismen top left Artinya apa? Text itu berada Di atas Sebelah kiri Nah nanti Textnya itu semuanya Akan berada di atas Sebelah kiri Atau rata kiri Kemudian kalau Yang atas Tengah Alis top Center Artinya dia itu Ada di tengah-tengah Textnya itu Disimpannya itu Di atas Akan disimpan di atas Nah ini sesuaikan Dengan kebutuhan Ini rata kiri atas Kalau Nah rata kanan Sorry maaf Nah ini rata Tengah Tapi di sebelah kanan Nah ini di tengah-tengah Kemudian ini Kanan Nah ini bisa disesuaikan ya Sama ya berarti Tinggal Kiri bawah Kiri tengah Kiri Bawah Kanan Nah ini disini Pada alisement disini Kemudian Apabila posisi textnya Seperti ini Gitu kan Nah untuk melakukan Pengaturan pelebaran Mengatur Lebar Kolomnya Gitu kan Mengatur lebar kolom Ataupun baris Kita bisa gunakan Pada baris yang ini Atau masing-masing baris Yang mau kita atur Lebarnya yang mana Kita tinggal Alakan pointer mouse Perhatikan Ini kan berbentuk panah Kemudian kalau kita Geser ke sebelah sini Dia berubah menjadi Panah kanan dan kiri Nah ini kita tinggal Geser saja Tapi hati-hati Jika melakukan Pengaturan seperti ini Jangan melakukan Proses block Ya Jangan melakukan Proses block Seperti ini Kenapa Karena nanti Yang bergeser Gitu kan Biasanya Apabila kita Ngebloknya Di block Seperti ini Kemudian kita Lakukan pergeseran Itu yang bergeser Perhatikan Hanya Kolom ini saja Yang kita block Apabila tidak di block Itu semuanya Gitu Nah ini Lihat Bisa kita lihat Jadinya seperti ini Acak-acakan Nah kita balikin lagi Gitu kan Ini tadi kita Melakukan blocking data Seperti ini Kita geser Gitu kan Kalau cuma satu kolom Dia tidak jadi masalah Gitu kan Tapi Kalau sudah dua baris Seperti ini Gitu kan Yang kita block Kita geser Maka Yang berubah Hanya yang di block saja Tuh Yang di block Yang berubah Yang tidak di block Tidak ikut Berubah Jadi Kalau ingin semuanya berubah Maka jangan melakukan Proses Seleksi Text Atau Cell Jadi maka Ini akan berubah semuanya Tuh Ini kita sesuaikan Ini kebetulan Tadi kita gunakan Kertas apa ini Karena ini tidak mencukupi Ini tidak mencukupi Kita atur dulu Kertasnya pakai 4 Biar lebaran sedikit Nah Atau Selain menggunakan Posisi baris yang seperti ini Sahabat semuanya Bisa gunakan Pada Table Kolom Nah disini ada yang Seperti gambar Pagar nih Ada seperti gambar Pagarnya Nah ini kita tinggal Klik saja Klik Kemudian Tarik ke kanan Dan ke kiri Sesuai dengan Kebutuhan Kemudian Ini kode Kita rapih-rapihkan Gitu kan Nah disini Nah untuk Grade contoh Tapi kalau disini Ada ya Grade Oke ini ada Nah ini Kalau data ini Tinggal di input saja Nah untuk data bawahnya Silahkan tinggal di input Disesuaikan Nah ini untuk Menggeser Kalau yang ujung Kanan Gitu kan Ini untuk melebar Untuk melakukan perubahan Lebar kolomnya saja Tapi kalau untuk yang sebelah kiri Ini Ya ini Ini patokan untuk Menggeser-geser Apa tabel Posisinya ada di sebelah Mana Gitu kan Nah ini Proses pembuatan Tabel Pada Microsoft Wood Gitu kan Ini proses pembuatan tabel Pada Microsoft Wood Insya Allah cukup mudah Oh ya Tadi yang bawah Ada ya Satu lagi Nah disini nih Apabila kita mau Membuang beberapa Sel saja Gitu kan Contoh Di tabel disini Nah ini untuk Nilai rata-rata Gitu kan Nilai rata-rata Dan tertinggi Ini kan Posisinya itu Ada disini ya Nah ada disini nih Posisinya Nah Posisinya ada disini Nah tadi Datanya itu Seperti ini Mohon maaf Disini ada nilai Apa Nilai rata-rata Nilai tertinggi Cukup satu baris Jangan banyak-banyak Banyakan ini Nah Kan tadi Kalau kita lihat Contohnya disini Yang sebelah Kirinya kosong nih Nggak ada baris Sebelah kanannya Juga nggak ada barisnya Gitu ya Nah caranya bagaimana Caranya Kalau yang ini Kita blok Nah untuk menghapus Sel ya Nah ini untuk Menghapus sel Kita tinggal Posisinya itu Adalah klik kanan Kemudian Delete Sel Nah posisinya Apabila kita Melakukan Delete Sel Atau mengurangi Itu akan Naik Terus bagaimana caranya Menghilangkan baris yang ini Gitu kan Sementara baris yang ini Sama kita Tidak dibutuhkan Nah apabila masuk Kesini Berarti kita Masuk ke Apa Desain ya Masuk ke Desain Kemudian ke Border Border Nah gitu Kita masuk Border And Setting Garisnya Ini kita Buang Gitu Kita hilangkan Garisnya Yang mana saja Yang kita butuhkan Berarti yang Mau dipertahankan Itu adalah Garis yang Paling atas Kemudian Garis yang Sepaling Kanan Untuk yang Di tengah-tengah Di bawah Kemudian di kiri Itu kita Buang Maka hasilnya Itu akan Seperti ini Ada garis Di sini Saja Sebelah kanan Dan atas Kalau sudah tinggal Oke Ini kebetulan Ada fill Di sini Ada fill Kita fill Kita buang Kita ini Ada di Layout Kita no color Nah Posisinya Seperti ini Kemudian Yang ini Sampai dengan Nilai akhir Berarti yang ini Yang kita buang Sebelah kanannya Ini kita buang Sorry Kalau delete Itu satu Kolom Itu hilang Semuanya Nanti Kita sama Yaitu Masuk ke Border And Shading Atau Dari sini Tadi kan kita Menggunakan Border Kita gunakan Border Kemudian Pilih Border And Shading Bisa juga Dari sini Klik Kanan Sahabat-sahabat Bisa Lakukan Klik kanan Kemudian Di sini Ada Border Ini sama Sama juga Kita tinggal Klik di sini Kemudian Border And Shading Nah yang dibuang Sekarang yang mana Yang kanan Yang tengah Yang tengah Ini matikan Yang kanan Dan yang Bawah Eh Sorry Yang bawah Nah yang bawah Maka jadinya Adanya seperti ini Atas dan Sebelah kiri Kemudian Oke Nah itu yang terjadi Jadi posisinya Seperti itu Kemudian Kita udah bekerja nih Kita udah bekerja Dan tiba-tiba Kita kekurangan Sell Kalau di Microsoft Excel Enak Kalau di sini bagaimana Nah kalau di sini Caranya bagaimana Kalau untuk di Microsoft Office 2013 ke atas Tabelnya itu Sudah seperti ini Ini untuk Menyisipkan tabelnya Gitu Nah ini kita akan Menyisipkan tabel Di antara Di antara nomor 11 Dan 12 Tapi Kalau kita mau menambahkan Di bawah 12 Bagaimana Berarti tabelnya yang sini Arahkannya di sini Plusnya Nah maka dia akan Menambah di sini Jadi disesuaikan Dengan posisi Kebutuhan kita itu Ada di mana Kalau di atas Ya kita Tinggal terapkan aja Di atas Gitu kan Ini Atau bisa juga Seperti ini Klik kanan Insert Nah disini Ada simbolnya Gitu kan Insert column To the left Kita akan menambahkan Kolom di sebelah kiri Gitu kan Nah ini pada insert Insert column To break Berarti kita akan Menambahkan kolom Di sebelah kanan Insert row above Kita akan menambahkan Baris sebelum Nah Tuh kan Itu sebelumnya Nah itu bisa Dilakukan dengan Banyak cara Untuk menambahkannya Jadi sahabat Tinggal pilih Dengan cara yang Mana untuk Melakukannya Gitu Kemudian Seperti Memisahkan tabel Kemudian Menambahkan Cell Di dalam Cell Itu kira-kira Bagaimana Gitu kan Itu nanti kita bisa Lebih lanjut Gitu kan Pembahasannya Untuk pembuatan Materinya Biar videonya ini Tidak terlalu panjang Kasian sahabat-sahabat Juga semuanya Jadi untung saat ini Itu adalah bagaimana Cara menggabungkan Beberapa cell Menjadi satu Dan juga Menghilangkan garis Dan memberikan garis Pada tabel Yang ada Di Microsoft Word Itu saja Materi kita pada Kesempatan hari ini Terkait dengan Bagaimana cara Membuat tabel Di Microsoft Word Mudah-mudahan Materi ini Bermanfaat Untuk sahabat-sahabat Semuanya Saya doakan Yang menonton video ini Yang memberikan like Video ini Yang subscribe channel ini Semuanya Dibatkan keberkahan Kemuliaan Kejayaan Kesuksesan Baik dudunya Maupun diakhirat Diampuni Segala dosa-dosanya Dilancarkan Semua rizki-rizekinya Sama Allah Bila terbukal daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!